Ia pemirsa menyikapi penemuan kasus virus makipoks yang kini tegak haka diperbincangkan. Pemerintah Kabupaten Buarujambi melalui Dinas Kesehatan himpuh masyarakat untuk menguas padai kasus M-Poks untuk mengantisipasi munculnya kasus M-Poks ini dengan mengenali gejala dari penyakit tersebut. Dinas Kesehatan meminta kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya kasus makipoks di Buarujambi. Di mana penemuan kasus M-Poks ini, di Sumatera sudah ada satu provinsi yang telah melaporkan penemuan kasus ini. Virus M-Poks ini termasuk penyakit zidosis atau penularan melalui perantara hewan. Namun yang lebih banyak dilaporkan terjadi penularan kasus M-Poks ini melalui hubungan seksual. Alvi Fudin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buarujambi menyebut, kenali gejala dan ciri-ciri kasus M-Poks ini, yang mana salah satunya mirip dengan varisela atau cacar air. Dengan ciri-ciri muncul gula atau bopeng di permukaan kulit, menimbulkan gelombong cairan. Biasanya penyakit ini akan sehapah inkubasi sekitaran 1-2 minggu. Saya akan mengantisipasi adanya penemuan kasus M-Poks di wilayah Indonesia, di mana untuk wilayah Sumatera ada satu provinsi yang baru dilaporkan. Dan untuk Jambi, termasuk Moro Jambi itu belum ada laporan. Namun demikian, kita sudah melakukan upaya preventif, yaitu dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh paskes yang ada di Kabupaten Moro Jambi untuk mengantisipasi munculnya kasus M-Poks. Untuk penemuan penyakit ini di Moro Jambi, saat ini belum ada. Pihaknya telah melakukan upaya preventif lebih awal dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh paskes di Kabupaten Moro Jambi untuk mengantisipasi munculnya kasus M-Poks ini. Dengan mengenali kejala dari penyakit M-Poks ini, dan diimbau untuk segera melaporkan diagnosis lebih awal. Untuk kesehatan dari risiko kematian kasus ini, 3-6%. Virus ini juga dapat disembuhkan dekat sendirinya dengan mengkonsumsi antibody yang baik dengan makan teratur.